Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Dimalisasi air Untuk membuat keadaan bagi Pada listrik Dengan menggunakan Simulasi ya aplikasi Dari S-Pen1 Disini kita menggunakan S-Pen IC Atau biasa Dipahami Simulasi proses disitu Yang perlu kita ketahui Disini pertama Jadi Apa itu demoralisasi Jadi demoralisasi itu Penyelapan Kandungan ion mineral Di dalam air Dengan menggunakan Exchanger Atau Bisa juga menggunakan head exchanger juga Nah air hasil Proses demoralisasi ini digunakan Untuk berbagai macam Jadi Disini Demoralisasi ini Adalah proses untuk Menghilangkan ion-ion mineral Yang tergantung dalam air itu Biar Yang Diasatkan nanti Adalah air murni Bukan Seperti Mengandung H2S Atau Minyak juga bisa Jadi Jadi hanya H2O nantinya Yang digunakan Nah disini Industri yang menggunakan air Ini minat Ini Bukit luar Terus industri Sumpir pendukung Dan Farmasi Disini Biasanya Disini Untuk proses Demoralisasi Disini ada Empat macam Jadi Secara umum Kebanyakan itu Masih menggunakan Distilasi Atau Kolom bertingkat Distilasi Atau kolom bertingkat Jadi Ada Tab-tab Tentu Pada Larutan Air disini Nantinya Dibagi Berdasarkan Detik uap Terus Ada Elektrodialisis Terus Ada Reverse Ano Reverse Osmos Atau Omosis Terbalik disini Atau Dan juga Ion exchanger Ion exchanger ini Sudah teknologi Yang banyak digunakan Di dunia industri Modern Sekarang Jadi Lebih Komplek Ion exchanger Disini Ini kita Langsung Ke Distilasi Distilasi Itu Apa Distilasi Itu Distilasi Disini Dijelaskan Bahwa Penyulingan Yang Menggunakan Metode Pemisahan Bahan Kimia Jadi Perbedaan Kecepatan Perbedaan Uap Metode Ini Sangat Efektif Banyak Kontaminan Dari Minuman Air Terbaik Termasuk Bateri Bateri Banyak Senyawa Disini Contoh Untuk Contoh Konvensionalnya Jadi Ada Tabung Labu-labu Destilasi Disini Dipanaskan Dengan Derajat Tertentu Nantinya Akan Akan Ada Uap Disini Akan Masukkan Uap Disebut Penggunaan Nantinya Yang Akan Diberi Wadah Seperti Ini Air hasil Penyulingan Misalkan Terdapat NACR Atau Garam Nantinya Garam Itu Akan Mendap Disini Akan Mendap Kebawah Dan Akan Pindah Ke Air Penyulingan Atau Ada Nabungan Disitu Nah Untuk Industri Untuk Di Industri Distilasi Ini Banyak Digunakan Menggunakan Kolom Distilasi Jadi Ada Komponen Kolom Distillation Terus Combestor Reflectrum Pump Terus Wailer Nah Jadi Disini Bertikat Nantinya Tergantung Dengan Besar Titik Ditiknya Misalkan Titik Ditiknya Ada Di Berapa Nah Ini Sudah Diatur Nantinya Tap Tap Sudah Diatur Jadi Ini Aslinya Main Main Tower Ini Disebut Dengan Main Tower Jadi Ada Tempat Ada Tempat Sendiri Misalkan Komun H2S Ada Di Main Tower 3 Atau 4 Misalkan Seperti Itu Untuk Airnya Nanti Akan Mengalir Ke Mentor Ke Satu Misalkan Itu Ada Sendiri Ini Sesuai Dengan Diatur Yang Diatur Ini Seperti Pada Kilang Minyak Jadi Proses Dikilang Minyak Seperti Ini Nantinya Sama Dipisah Dipisahkan Antara Gas Pertama Cair Terus HFU Atau HFU Seperti HFU Bahan 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 Bakar Pada Kapal Terus Untuk Pesawat Pertama Jadi Ini Digunakan Semua Disini Jadi Ada Proses Permisahan Ion Yang Bersihalkan Di Banyak Digunakan Untuk Industri Masih Bersional Lanjut Disini Elektro Dialisis Nah ED Kalau Elektro Dialisis Ini Digunakan Untuk Ion Garam Membawa Satu Larutan Membran Pertukaran Ion Nah Jadi Ini Inilah Membrannya Nantinya Dibang Pengaruh Potensial Jadi Ada Diberi Potensial Listrik Nantinya Jadi Ini Akan Bergerak Sendiri Yang mana yang Positif Yang negatif Akan Bergerak Sini Dan Akan Tercampur Jadi Satu Nantinya Seperti Itu Jadi Untuk Skema Rangkaiannya Seperti Ini Jadi Ini Akan Berpindah Yang mana Yang Minus Akan Berpindah Jadi Atau Yang Yang Plus Akan Jadi Ada Di Akan Tarik Menarik Selain Tarik Menarik Lanjutkan Disini Ada Reversial Osmosis Atau PFO Atau Bisa juga Disebut Dengan Reversial Terbalik Omosis Terbalik Disitu Nah Disini O Metode Penyaringan Yang dapat Menyari Berbagai Mereka Besar Dan Suatu Larutan Dengan Membunyai Terkenaan Larutan Berada Di Salah Satu Sisi Membran Selah Selah Penyaringan Jadi Dengan Menggunakan Misalkan Pada Elektroanalisis Itu Menggunakan Adalah Potensial Listrik Jadi Potensial Listrik Diberi Tegangan Nantinya Minus Atau Plus Disitu Nantinya Akan Berpindah Nah Kalau Ini Ini Diberi Tekanan Nantinya Berdasarkan Membran Jadi Membran Ini Sebagai Filter Atau Penyaring Disini Diberi Tekanan Misalkan Ada Ion-ion Yang Lebih besar Dari Membran Ini Nantinya Akan Tersari Nah Misalkan Membrannya Ini Sangat Kecil Dan Ion-ion Lebih Kecil Maka Ion itu Akan Tidak Tersaring Misalkan Ion-ion Lebih Kecil Dari Membran Ini Seperti Ini Sistemnya Jadi Reverse Omosi Disini Biasanya Pada Air Laut Terus Ada Preditmen Disini Terus Terangkannya Seperti Ini Reverse Omosi Post Treatment Fresh Turik Jadi Ada Penyimpanan Disini Ada Membran Jadi Proses Membran Ini Bukan Hanya Satu Membran Tapi Banyak Membran Nantinya Yang Digunakan Untuk Memisahkan Ion-ion Yang Untuk Menghasilkan Fresh Water Atau Air Disini Kita Beralih Untuk Untuk Banyak Proses Yang Melibatkan Cairan Memiliki Utilitas Kursus Sintesis Kimia Nah Jadi Disini Untuk ULS Sanger Sama Seperti Jadi Gabungan Seperti Gabungan Pada Distilasi Dan RO Jadi Ada Kolom-kolom Sendiri-sendiri Nantinya Misalkan Ini Ada Caption Unit Neon Unit Dan Ada Mixer Bar Disini Nah Disini Jadi Prosesnya Itu Sendiri-sendiri Menghilangkan Ion Plus Menghilangkan Ion Minus Disini Terus Ada Proses Mixing Disini Untuk Menghasilkan Air Murni Disini Jadi Ini adalah Gabungan Disitu Jadi Misalkan Ini Sudah Ada 3 Sampai Berapa Tower Main Tower Disitu Yang Bisa Digunakan Untuk Ion Exchanger Nah Disini Ada Simulasi Kita Menggunakan Isis Pada Misalkan Kita Pemisalkan Saja Kita Menggunakan Simulasi Untuk Distilasi Soalnya Distilasi Ini Masih Banyak Digunakan Untuk Industri 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 Pembangkit Yang Memerlukan Air Jadi Biasanya Untuk PLTU 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 Dan PLTGU Itu Masih Menggunakan Air Laut Sebagai Penghasil Uang Disitu Nah Disini Kita Ada Komponen Ada Bahan Tambahannya Ada H2S Dengan Rasio 0,07 Disini Terus NH3 Atau Ammonia 0,05 Dan H2O 0,98 Jadi Bagaimana Kita Harus Memisahkan Juga Komponen Ini Misalkan Kita Hanya Mengampir H2O Saja Bagaimana Kita Harus Melakukan Proses Misalkan Bahannya Ada disini Di feed Ini Sudah ada Tiga Kita Heater Ada Heater Expander Disini Setelah Kita Heater Expander Kita Langsung Ke Kolom Destillation Disini Nah Di kolom Destillation Ini Kita Menggunakan Full Reflux Nantinya Dan Hasil Distillation Ini Nantinya Bisa Menggunakan Untuk Bahan Bagit Nah Disini Proveketnya Pink Robinson Temperatur 38 Celcius Ini Pada Feed Jadi Pada Feed 38 Celcius Pressernya Pada Feed Ini 40 Psa Liquid Ideal 50.000 Barrel Perdi Disini Feednya Plus Presser He Jadi Presser He Disini Ini Tut Sama Semuanya Ini 10 Psi 10 Psi Terus Temperatur He Disini 95 Distillation Kolom Stick Stick Jadi Ada Tahapan Disini Stick Ini Ternyata Maunya Berapa Misalkan Ada 40 50 Tapi Kita Menggunakan Hanya 8 Stick Disini Inlet Kita Atur Ke 3 Mentor Disitu Kita Menggunakan Polar Pax Terus Condensor Kita Kedasar Pressure Kita Buat 28 27 Pse Reboiler Pressure 32 7 Pse Polar Plug Molar Ini 10 10 10 10 Mola Terus Spek Kolom Komponen Faction Ini Komponen Faction Kita Stick Di Reboiler Nantinya Menggunakan Ammonia 0,001 Untuk Mengetahui Iterasinya Berapa Kedaran Kedaran Simulasi Ini Jadi Untuk Menghasilkan H2O Itu Iterasinya Berapa 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 Iterasi Seperti Itu Nah Disini Kita Menggunakan Simulasi Isis Bagus Dulu Ini Kita Langsung Buat Simulasi Isis Simulasi Isis Ini Biasa Digunakan Untuk Simulasi Proses Pada Industri Terbit Kimia Jadi Tidak Hanya Dipembangkit Saja Tapi Dimana Mana Banyak Menggunakan Simulasi Isis Ini Jadi Ini Hanya Gambaran Dasar Proses Diminalisasi Air Pada Pembangkit Listrik Yang Dimana Untuk Pembangkit Listrik Nantinya Disitu Disini Untuk Programnya Agak Berat Untuk Isis Kita Langsung New Komponen List Jadi Kita Tekan Komponen List Disini Kita Memilih Komponen Disitu Ada H2H S Terus Kita Ada NH3 Atau Om Terus Ada Water Setelah Itu Kita Pull Package Kita Tambahkan Ini Menggunakan Paint Robinson Disini Kita Menggunakan Paint Robinson Langsung Kita Simulasikan Terlebih Dahulu Kita Material Stream Kita Tekan Material Stream Ini Adalah Kita Rubah Temperatur Disini 38 Celsius Terus Untuk Presser Bar Kita Tadi 40 PSI PSI 40 PSI Terus Ideal Jadi Full Low Disini Ada 50 Barrel Per Disini Kita Atun 50 Barrel Per Per Barrel Per Nah Kita Ini Kok Masih Yang Masih Disini Compositenya Kita Belum Tekan Compositenya Untuk H2O 0,007 Terus Untuk Amuninya 0,005 Terus Untuk H2O Adalah 0,9 88 Disini Ada Total Harus Satu Disini Kalau Misalkan Tidak Satu Kita Bisa Pilih Kalau Misalkan Disini Satu Kita Bisa Disini Komposit Basis Disini Kita Bisa Rubah Kembali Satu Satu Berarti Kita Memakai Mod Fraction Kalau Misalkan Ingin Angkanya Tidak Satu Gini Kita Bisa Menggunakan Mod Flow Disini Jadi Ada Kilo Jam Mod Per Hour Disini Sekitar 360 Bisa Juga Kita Kembali Lagi Kembali 0,00 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 Disini Hasilnya Satu Kita Oke Nah Disini Kita Sudah Video Jadi Sudah Genap Disini Nah Kita Langsung Ke Hit Exchanger Disini Exchanger Ini Ada Disini Kita Langsung Taruh Saja Exchanger Disini Ini Adalah Bit Disini Kita Buat Bit Shipper Bit Shipper Disini Jangan Lupa Untuk Parameternya Disini Parameternya Itu Adalah Tube Sama Selsip Itu Adalah Dropnya 10 PSI 10 PSI Jadi Kita Buat 10 PSI Terus Worksheet Disini Temperaturnya Untuk Hit Exchanger Disini Adalah 95 Jadi Disini Dipanaskan Sampai 95 Derajat Selsius Yang Awalnya 38 Setelah Itu Langsung Kita Buat Destillation Column Disini Disini Banyak Ada Yang Sub Glowsheed Ada Yang Reflat Absorcer Disini Ada Yang Reboiler Absorcer Disini Terus Trivas Distillation Nah Kita Pilih Yang Disini Kolom Disini Jadi Kita Pilih Taruh Disini Dulu Nah Kita Klik Dua Kali Ini Kita Beri Energia Kita Anggap Ini Key Key Condenser Disini Nah Untuk Stakenya Jangan lupa Stakenya Adalah Staken 8 Jadi Ada Rampang Tingkat Disini Disini Mainstream Fit Water Main Tower Ada Disini Kita Menggunakan Full Reflex Ini Adalah Off Gas Jadi Hasilnya Adalah Gas Kalau Adalah Di Atas Terus Ini Adalah Key Key Air Atau Key Reboiler Terus Ini Adalah Button Ini Adalah Air Hasil Kita Langsung Next Disini Disini Kita Pilih Tapi Secara General Banyak Yang Menggunakan One Store Disini Tergantung Nantinya Digunakan Untuk Apa Jadi Disini Banyak Tipe Untuk Sirkulasinya Disini Kita Naik Langsung Disini Compression Pressure Disini Kita Buat 28 28 7 PSE PSE Terus Disini Untuk Reboiler Pressure Kita Buat 32 7 PSE Nah Disini Seperti Yang Di Awas Satuannya Berbeda Mas Disini Nah Itu Kita Bisa Mengubahnya Disini Semuanya Sama Yang Seperti Di Worship Di Komponen Kita Langsung Next Ini Kita Gak Usah Isi Langsung Next Saja Ini Molar Molarnya Reflux Rasio Disini Kita Isi 10 Jadi Reflux Rasio Molarnya Kita Isi 10 Kita Lanjut Disini Nah Disini Untuk Monitoring Ini Masih Belum Bisa Berjalan Jadi Belum Bisa Di Jadi Kita Matikan Dulu Yang Overread Disini Akan Tinggal Satu Kita Harus Input Untuk Yang Komponen Fraction Komponen Fraction Kita Ke NH3 Disini Kita Tulis NH3 NH3 Ini Adalah Stick Nya Kita Stick Air Boiler Untuk Value Nilainya Itu Adalah 0 0 0 0 1 Disini Komponen Ammonia Disini Oke Nah Disini Langsung Langsung Otomatis Control Gate Dan Jika Kita Monitoring Disini Nah Bentuk Diagram Seperti Ini Konstan Jadi Berapa Iterasi Disini Yang Dipakai Disini Ada 12 Iterasi Hingga Mencapai 0,002 Jadi Ada Semakin Kecil Ya Ada 12 Iterasi Disini Nah Langsung Kopergen Jadi Misalkan Kita Langsung Asum Kopergen Nah Kita Lihat Disini Jika Kita Lihat Ya Jika Kita Lihat Disini Untuk Untuk Soutable Disini Temperaturnya Turun Minus 0,3,5 Terus Besar Balanya Turun Disini Terus Kita Lihat Disini Untuk Kompositnya Bagaimana Ternyata Ternyata Mayoritas H2S Sama Monia Disini Lebih Besar Dan H2O Cuman 0,08 Terus Kita Lihat Lagi Kecil Bagaimana Oh Disini Bottomnya Bottomnya Disini Kompositnya Untuk H2S Itu Ada 0 Amonianya Masih Ada 0,001 Disini Terus Waternya Disini Sudah Mencapai 1 Jadi 1 Nilainya Mencapai 1 Disini Jadi Mayoritas Untuk H2O Disini Sudah Nah Kita Masih Ada Awal Lagi Disini Kita Ke Desain Disini Kita Inlet Adalah Ini Adalah Bottom Disini Kita Sudah Jadi Water yang Akan Digunakan Disini Bisa Digunakan Sudah Waternya Bisa Digunakan Disini Jadi Ini Nilainya Semuanya Nilainya Di Bottom Digun Sekian Kompositnya Untuk Digun Water Masih Ada Ammonianya Jadi Perlu Dimixing Mixing Lagi Ini Cuman Satu Destilasi Disini Gak Apa Namanya Kalau Misalkan Kalau Misalkan Banyak Destilasi Gimana Mas Oh Ya Ini Harus Kalau Banyak Destilasi Bagaimana Apakah Nantinya Akan Bermengaruh Tentu Akan Bermengaruh Dalam Proses Filtrasi Misalkan Ini kan Masih Jadi Ada Masih Ada Ammonianya Disitu Misalkan Untuk Yang Lebih Komplek Kita Lihat Disini Setu Atau Plain Disini Yang Lebih Komplek Jadi Ada Berapa Destilasi Disitu Yang Hasilkan Nantinya 100% Air Disini Kita Tunggu Dulu Sebenarnya Untuk Komplek Tidaknya Tergantung Nah Ini Jadi Kalau Kita Lihat Jadi Dari Awal Disini Dari Awal Ada Empat Komponen Komponen Ini Dimixing Dimixing Kita Lihat Untuk Apa Namanya Untuk Kompositnya Nah Ada H1S Dan H2O Dan Ammonia H3 Disini Dan Ini Dimixing Semuanya Dimixing Nantinya Akan Melayakan Seperti Ini Sampai 5 Sampai 5 Disini Disini Ada Valor Buat Itu Biar Biar Tidak Kembali Lagi Disini Ada Kita Menggunakan 3 VAS Separator Jadi Ada Pembukuan Dan Kemuapan Disini Terus Kita Menggunakan Pump Agar Tekanan Ini Bisa Ditambah Dan Head Exchanger Disini Terus Jadi Ini Secara Kompleks Seperti Ini Jadi Ada Berapa Destilasi Dan Serta Head Exchanger Yang Bergerak Nantinya Terus Bergerak Seperti Itu Nah Disini Mixing Pada Akhirnya Output Mixing Ada Buat Ada Yang Gas Jadi Gas Ini Kalau Kita Lihat Untuk Komposite Gas Ini Ini Komposite Gas Disini Sudah Lebih Mencapai Satu Disini Masih Ada Beberapa Disini Kita Lihat Influence Kalau Disini Sudah Nah Ini Yang 100 100 Persen Disini Bisa Dipakai 100 Persen Ini Bisa Disini Bisa Dipakai Lagi Yang Sudah Bisa Langsung Dipakai Jadi H2S Ammoniaknya Sudah 0 Disini Semuanya Untuk Washtag Gas Disini Ini Masih Harus Diproses Kembali Jadi Ada Beberapa Step Lagi Disitu Jadi Step Nya Itu Ada Distillation Lagi Terus Ada Head Exchanger Sama Pal Disini Bilih Tekanan Dan Pump Untuk Rangkaian Sob Water Plain Disini Atau Distillation Yang Bisa Dimunakan Di Membangkit Untuk Penegah Uap Atau Penegah Gas Uap Disitu Bisa Saya Taruh Di link Deskripsi Nantinya Untuk Yang Bingung Masalah Diveritalisasi Pada Membangkit Listrik Untuk Plan-plan Tertentu Jadi Disini Akan Membahas Plan-plan Yang terdapat Pada Membangkit Penegah Listrik Kalian Bisa Menghubungi Saya Di IG Wahid Triandogo 26 Atau Email Di Kolom Deskripsi Jika Ada Yang Ditanyakan Atau Tidak Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh